Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas Persamaan Maxwell yang pertama Baik dari segi Persamaan matematis Maupun dari magna fisis Ya langsung aja Untuk penurunan persamaan Maxwell yang pertama Kita akan berangkat dari Persamaan Gauss Dimana persamaan Gauss adalah Integral terutup Ini yang ada lingkarannya Di tanda integral menyatakan Dia integral tertutup Dari D D itu adalah rapat flux Terhadap permukaan Ds Sama dengan Ki Enclosed Jadi Ki itu adalah Rapat muatan Enclosed itu menunjukkan bahwa Muatannya itu berada pada Wilayah tertutup Maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh Muatan-muatan di luar Wilayah tersebut Dan disini saya coba gambarkan Apa itu rapat flux Flux ada dua Ada flux Medan listrik Ada flux yang dihasilkan Medan magnetik Nah untuk D sendiri Dia adalah Flux listrik Dimana flux listrik Adalah Ya seperti ini Jadi Medan listrik yang menembus Sebuah Permukaan Atau bidang Sebuah medan listrik Yang menembus Sebuah bidang Karena dia Diintegralkan Terhadap S Permukaan Maka Nanti disini Tadi yang menembus Pada Sebuah Bidang Atau permukaan Jadi ilustrasinya Seperti itu Nah itu flux listrik Sedangkan Rapatnya itu berarti Menunjukkan densitasnya Densitasnya itu berarti Kerapatan dari Masing-masing Flux ini Kalau dia Semakin rapat Ya berarti Muatannya Semakin banyak Kan gitu Jadi Rapat flux Tadi Diindikasikan Dengan Rapatnya Dari masing-masing Medan listrik Yang menembus Sebuah Bidang Gitu Kita tahu tadi Bahwa Medan listrik Dihasilkan oleh Suatu muatan Gitu Jadi kalau Muatannya ini Semakin banyak Otomatis kan dia Medan listrik Yang dihasilkan Juga semakin banyak Kalau antara Muatan 1 dan Muatan 2 Atau muatan lainnya Semakin dekat Maka otomatis Rapat fluxnya Semakin tinggi Gitu kan Karena Ya saling Perdekatan Saling muatkan Gitu Lalu lanjut Kita Memiliki Catatan Bahwa Divergensi Dari D Kita punya Punya rumus Bahwa Divergensi dari D Sama dengan Limit Delta V Mendekati 0 Integral tertutup Dari sebuah Permukaan D per Delta V Jadi ini merupakan Teorema Divergensi Dan selanjutnya Kita juga punya Catatan Bahwa Rho V Rapat muatan Sama dengan Key and Clause Muatan tertutup Per Satuan Volume Jadi Rho mungkin Lebih Familiar dengan Masa jenis Sebenarnya sama Kalau Rho yang Biasa Dikenali Biasanya Masa Persatuan Volume Nah Karena disini Dibahas adalah Elektromagnetik Atau listrik Statis Maka Masa ini Diganti dengan Banyaknya muatan Jadi ini Bisa disebut dengan Densitas Listrik Sorry Densitas dari sebuah Rapat muatan Jadi Biasa disebut dengan Rapat muatan Lalu Kita coba Lakukan Penurunan matematis Nah Kita lihat disini Perhatikan Di Persamaan divergensi Dengan Persamaan hukum gaus Dia ada kemiripan Di hukum gaus Ada integral terutup D.ds Sedangkan Di Terema divergensi Ada Integral terutup D.ds Dibagi Delta V Yang membedakan Hukum gaus Dengan divergensi Disini Ternyata hanya Dibagi Volume aja Dibagi Dengan Selisih volume Maka dengan Melakukan Perhitungan matematis Kita bisa Membagi Hukum gaus Ini dengan Delta V Bagian ruas kiri Ini kita Bagi Delta V Bagian ruas kanan Kita bagi Juga dengan Delta V Maka Jadilah persamaannya Seperti pada Di ruas kanan ini Jadi integral tertutup D Per Delta V Dot D Sama dengan Ki per Delta V Itu Dengan catatan yang ada Kita akan Melakukan Substitusi Dimana Muatan tertutup Dibagi Delta V Adalah Rapat muatan Kita ganti Jadi rapat muatan Sedangkan Integral tertutup Integral tertutup Dari sebuah permukaan Pada Rapat flux Per Volume Itu adalah Divergensi D Divergensi D Maka kita Substitusi juga Sehingga Didapatlah Persamaan maksud Yang pertama Divergensi D Sama dengan Rovi Atau Divergensi dari Rapat flux Adalah Rapat muatan Itu sendiri Dan Yang bagian bawah ini Adalah persamaan Dalam bentuk Integral Kalau yang atas Adalah persamaan Dalam bentuk Titik Selanjutnya Kita akan Coba Mengulas Dari segi Fisisnya Atau makna Makna Fisikanya Nah disini Kita berangkat dari Divergensi D Sama dengan Rovi Dimana D Tadi sudah dijelaskan Bahwa D adalah Rapat flux Sedangkan Rovi adalah Rapat Muatan Dan Kita memiliki Definisi dari Sebuah divergensi Adalah Medan vektor Medan vektor Yang memiliki Aliran Memiliki aliran Yang masuk Maupun Yang keluar Jadi ada Source Ada sumber Sumber masuk Sumber keluarnya Nanti coba dijelaskan Dengan ilustrasi gambar Nah ini Misalnya ada Muatan positif Kita tahu Muatan positif Arah medannya kemana Arah medan dari Muatan positif Adalah Keluar Arah medannya Keluar Ya seperti ini Ini yang tadi Dikatakan dalam Definisi Memiliki Pusat masuk Dan pusat keluar Nah kalau Muatan positif ini Dia Pusat Keluar Atau sumbernya Keluar Arah medannya Keluar Ini Bisa Coba Kita Ilustrasikan Misalnya Mata air Mata air Jika ada Mata air Dia mengeluarkan air Lalu Arahnya Akan Seperti Seperti Muatan positif Ini akan menyebar Akan menyebar Akan menyebar Lanjutnya Jadi ini ya Arahnya keluar Sesuai dengan Teorema Divergensi Lalu Yang disebut dengan Pusat masuk Adalah ketika Ditinjau dari Segi muatan Negatif Kita tahu bahwa Muatan negatif Arah medannya Kedalam Karena Arah medannya Kedalam Maka Disebut dengan Pusat masuk Ilustrasi ini Juga bisa kita Gambarkan Atau bayangkan Ketika Ada Air yang Menggenang Ada air yang Menggenang Lalu Di Air yang Menggenang itu Ada sebuah Lubang Ada sebuah Lubang Otomatis Nanti Air yang Menggenang itu Lama kelaman Akan Masuk ke dalam Sehingga nanti Akan habis Masuk ke dalam Nah dari sini Kita bisa Menginterpretasikan Atau Memaknai Bahwa Tadi Divergensi Dari Divergensi Dari rapat Flux Adalah Rapat Muatan Jadi Aliran Rapat Flux Aliran Dari Medan Medan Sesungguhnya Sama Dengan Dari Muatan Itu Sendiri Pada Setiap Volume Jadi Besarnya Bergantung Pada Nilai Muatan Itu Sendiri Kalau Di Wilayah Area Tertentu Atau Volume Tertentu Tidak Ada Muatan Berarti Divergensi Dari D Atau Divergensi Dari Rapat Flux Nilainya 0 Nah Tadi Sudah Ditekankan Bahwa Divergensi D sama Dengan Rofi Itu Dalam Bentuk Titik Sedangkan Integral D D Sama Dengan Minus Integral Rofi Devin Adalah Dalam Bentuk Integral Sehingga Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Divergensi Dari Rapat Flux Sama Dengan Rapat Muatan Adalah Nilai Rapat Flux Nilai Rapat Flux Listrik Itu Bergantung Dari Banyaknya Muatan Tertutup Dalam Setiap Volume Jadi Kalau disini Muatannya Lebih dari Satu Otomatis Kan Dia Nilai Rapat Flux Semakin Besar Berarti Menunjukkan Nilai Divergensi D Semakin Besar Lalu Untuk Apa Kita Mempelajari Rapat Flux Khususnya Rapat Flux Listrik Kita Tahu Bahwa Flux Listrik Memupakan Bagian Dari Medan Listrik Dan Medan Listrik Adalah Salah Satu Fenomen Yang Dapat Membangkitkan Beda Potensial Atau Tegangan Ya Itu Kira-kira Penjelasan Sederhana Dan singkat Dari Persamaan Maxwell 1 Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh